Alamagul bayan Soalnya aku terlalu larut dalam ayat ini Masya Allah Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Berselawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Ingin bahagia ke masjidlah Wah saya baru kali ini ceramah temanya begini Ingin bahagia ke masjidlah Betul? Kata yang sebelah Alpopo neseng Betul Ingin bahagia lungo ng masjid Sendal ilang WC mampet Pulang dari masjid Helem penuh air Hujan Katanya bahagia Bahagia itu bahasa Arabnya Sa'adah Dan orang Jawa Banyak namanya bahagia Jenengi sampian Sopo Sa'adah Sa'adah Orangnya kalau laki-laki Sa'id Kalau perempuan Sa'idah Aku nikahkan engkau dengan anakku Sa'adah binti Sa'id Masya Allah Sakinah Pak Ustaz Sakinah artinya tenang Orang yang bahagia itu hatinya Tenang Ketenangan itu letaknya di mana Itu yang jadi masalah Pedagang Tenangnya waktu barangnya Untung Laku Terus tenang Begitu bangkrut Eror Hang mati Petani Kebahagiaannya kapan Ketika padinya menguning Pohon kelapanya panen Bertonton Begitu datang hama Wereng Mati Maka di mana Mendatangkan ketenangan Makin besar kota Metropolitan nomor 2 Se-Indonesia Nomor 1 Jakarta Nomor 2 Surabaya Ini kota besar Semakin besar kota Semakin metropolitan Semakin sulit Ketenangan didapatkan Semakin minim Orang bahagia Maka datanglah Kebahagiaan Kebahagiaan Palsu Bernama Tempat-tempat Hiburan Bila masuk ke sini Anda akan bahagia Apa namanya Lagu pop Masuk pertama Nyanyi lagu pop What can I do Yang nyanyi Gak ngerti Yang dengar Gak ngerti Dua-duanya Sama-sama Nganggu Lagu pop Gak juga tenang Lagu metal Gak juga tenang R&B Gak juga tenang Dangdut Gak juga tenang Kanan gak juga tenang Gerisau Gelisah Susah Akhirnya dimakan Pil anjing gila Aduh agak tenang Akhirnya pakai Sabu-sabu Akhirnya pakai Narkoba Akhirnya macam-macam Itu semua Dan ada lagi Rumah-rumah Ketenangan Yang penuh Dengan kepalsuan Bila anda Masuk ke rumah ini Namanya Rumah-rumah Spiritualitas Kejamkan mata Dengarkan suara Gemerici air Dan kicau burung Tarik nafas panjang Tarik 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 Tahan Keluar dari bawah Tidak ada jalan lain Mendatangkan ketenangan Kecuali ke Masjid Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Salman Memang betul Itu judul pengajian Ustaz Subuh Waktu di Al-Falah Surabaya Kenapa begitu Saya ini orang yang Memang gak pernah Merasakan ketenangan Akhirnya saya pergi Ke dokter jiwa Psikiater Psikolog Apa kata psikiater Bapak Sedang mengalami Penyakit Apa namanya Insomnia Jam 2 malam Saya tetap gak bisa tidur Kamu rugi Kamu rugi Kamu bangkul Kamu bangkul Kamu rugi Kamu bangkul Kamu rugi Kamu bangkul Kamu bangkul Gak bisa tidur Sampai subuh Sampai siang Akhirnya saya pun Pergi ke sekiater Jika bagi Gimana nih sekiater Tenang Bapak bisa tidur Ini makan Akhirnya saya makan Pak Ustaz Begitu saya makan Tidur Habis itu bangun Gak bisa tidur lagi Awas makrut Awas makrut Awas makrut Akhirnya saya makan lagi Tidur lagi Akhirnya setelah itu Muncul penyakit baru Buah pinggang Kena serangan Kena obat Mendatangkan efek Samping Tapi Alhamdulillah Akhirnya teman saya Ngajak ngaji Di Masjid Al-Falah Surabaya Saya memang Memang betul Datang ketenangan Pak Ustaz Saking tenangnya Dari awal pengajian saya Hati rasanya tenang Masya Allah Pak Ustaz Orang kaya Pakai mobil mewah Harga hampir Satu miliar Jalannya Tol tenang Menyenangkan Harum semerba Gak bisa tidur Karena hati risau Gelisah Gundah gulana Kacau balau Tapi ada orang yang hatinya Tenang Naik angkot Gak pakai AC Bising Bawa pesing Turun 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 Pak Sudah sampai terminal Loh Loh lewat Kenapa pasalnya Gak dibangunkan Kata kondektor Sebab kami melihat Ada ketenangan Di hatimu Kalau Bapak Ibu Melihat orang tenang Ketenangan itu Letaknya dimana Bukan di mata Ketenangan itu dimana Bukan di wajah Walaupun wajahnya Penuh dengan ketenangan Gimana sih Wajah yang penuh Dengan ketenangan itu Tenang itu bukan di wajah Tenang itu dimana Dia lah yang menurunkan ketenangan Fikulubil mu'minin Kedalam hati orang yang beriman Bentuk tunggalnya Satu Sici Tapi kalau dia banyak Kulub Dia Yang menurunkan ketenangan Kedalam hati orang yang beriman Makanya menikah itu Mendatangkan ketenangan Namanya Sakina Alhamdulillah Ustaz Sebelum menikah ini Saya rasanya Bingung Kacau Risau Bundah gulana Setiap melihat perempuan Inikah dia Inikah dia Inikah dia Apalagi Waktu sebelum itu Dia nanya Pak C Ya Dari mana saya tahu Bahwa itu jodoh saya Tanda-tandanya apa Setiap kali kau melihat Ada getaran-getaran Itulah jodoh Alhamdulillah Pak Ustaz Gimana Setiap melihat perempuan Bergetar Tapi setelah menikah ini Saya tidak lagi melihat Kesana kemari Karena hati sudah tenang Maka tidak ada ketenangan Yang paling menenangkan Selain di masjid Yang menurunkan ketenangan Itu siapa Allah Tempat ketenangan itu Dimana Hati Jiwa Jantung Manusia Alafil jasadimullah Ketahui lah Di dalam jasadmu Itu ada segumpal Ada segenggam Ila salahat Kalau dia tenang Kalau dia baik Yang lain Ikut menjadi tenang Wa ilafasadat Kalau dia rusak Kalau dia risau Kalau dia gunda gulana Kalau dia kacau Maka yang lain Ikut menjadi kacau Masukkan air panas Kedalam gelas Sudah Setelah itu Masukkan kopi Sudah Masukkan teh Gula Sudah Habis itu aduk Paco balau Coba lihat Ke atas cahaya Tapi begitu Tunggu sejenak Dia akan turun Ke bawah Turun 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 Habis itu Rasakan ketenangannya Tapi ketenangan ini Tidak bisa diceritakan Tenang menurut saya Belum tentu Tenang menurut Bapak Bapak gimana Tenang pak Tenang pak ustaz Apa definisi Tenang itu Saya gak bergerak kan Itu Tenang Oh Bukan berarti Itu bukan Tenang Menang Sebab itu Tenang itu Adalah Ketenangan jiwa Ketika terjalin Connecting Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Masalul ladhi la yazkurullah Perumpamaan orang yang mengingat Allah Walladhi la yazkurullah Masalul ladhi yazkurullah Walladhi la yazkurullah Orang yang mengingat Allah Dengan orang yang tidak mengingat Allah Kama thalil hayy wal mayyat Seperti orang hidup Dan orang mati Kapan orang hidup Ketika dia makan Kapan orang hidup Ketika dia minum Kapan orang hidup Ketika dia berjalan Kapan orang hidup Ketika dia menerima respon Menurut ilmu biologi Tapi menurut hadis nabi Kapan orang itu hidup Ketika dia connect Dengan Allah Maka tadi Di awal kehidupan Begitu terbuka mata Langsung kita connect Dengan Allah Alhamdulillah 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 Ba'dama amatana Wa ilayhim Makanya banyak juga Orang yang ketika Selesai pengajian Demikianlah kajian ini Kita sampaikan Marilah kita tutup Dengan membaca doa Kefarotul majlis Alhamdulillah 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 Ba'dama amatana Wa ilayhim Untuk ibu-ibu Yang di luar sana Tadi saya bingung Mereka solatnya Kok di jalan Kenapa? Ternyata ada jalan Di sebelah ditutup Saya lihat tadi Loh Gimana mereka nanti Melihat ustadnya Ternyata di depan Mereka sudah dipasang layar Jadi saya sapa mereka Ibu-ibu sekali ya Ripun kafarifu Api Insyaallah Saya ingin melu Solat suma Solat supuh iki Podom lepunang surku Amin Dah Begitu cara menenangkan Hati orang yang Berada di jalan Kenal Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada yang bisa Menenangkan hati dan jiwa Selain mendekatkan diri Kepada Allah Begitu masuk ke dalam masjid Ketenangan mulai turun perlahan Dilangkahkan kaki kanan Allahummaftahli abuaba rahmatik Ya Allah bukakan untukku pintu rahmat Turun rahmat perlahan-lahan Setelah itu mendengar azan Suara kumandang azan Dari masjid al-falah Masya Allah Mulungking ke atas Allahu akbar Allahu akbar Saya lihat muazirnya Uh anak muda Di beberapa masjid Orang tua yang azan Allah Luar biasa Ketika kita tanya Pak Kok bapak yang azan Sebenarnya saya sudah lama Mau pensiun Pak ustaz Tapi mau kemana Kuserahkan tongkat estafet Ustaz mau Oh enggak pak Saya pun sibuk juga Tapi di masjid al-falah Sebelum ustaz memberikan tausia Ini anak-anak muda Mau deklarasi Mereka bacakan Satu Dua Tiga Saya nanya Kapan selesainya Kita bangga Anak-anak muda Ini luar biasa Berikut ini Penyerahan pelakat Yang akan diberikan Enggak usah dipermasalahkan Yang pakai usali Sah Saya ngorak pakai usali Ya sah Kapih InsyaAllah Dah Habis itu turun Ketenangan Allah Memang masalah ini besar Salah-salahkan orang Tapi sebenarnya yang paling suci Tidak salah Cuma engkau Aku menghadapkan wajahku kepada engkau Bukan aku hadapkan wajahku kepada raja Bukan aku hadapkan wajahku kepada orang kaya Bukan kepada penguasa Aku condong kepada kebenaran Subuh ini mestinya aku mau tidur panjang Ini hari libur Aku mau tidur sampai siang Tapi aku lawan Aku lawankan tu'ku Aku lawan malasku Hanifan Aku condong kepada kebenaran Musliman Aku hanya bersalah diri pada engkau Ya Allah Aku tidak termasuk orang yang mempersekutukan Turun ketenangan ke dalam hati Inna salati Salatku Wanusuki ibadahku Wama ayaya hidupku Wama mati Hidup dan matiku Lillah Kuserahkan pada engkau Ya Allah Pantesan dia salatnya lama Pak Ustaz Ya Karena dia membaca dengan penuh perenungan Tapi ada orang yang cepat Allah Allah Dia tiga ditanya sama teman Loh Sampean kok cepat sekali Yang penting tenang Terserah Mau cepat mau pelan Malah kadang yang pelan Eh malah di ej Eh Dia kok lama betul salatnya Maklum baru belajar Masya Allah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang cepat jangan ngajik Yang pelan Yang pelan jangan ngajik Yang cepat Insya Allah Saling-saling menasihati Saling menasihati dalam kebenaran Turun Lalu kemudian mendengarkan bacaan imam Wa izaa kur'al qur'an Kalau qur'an dibacakan Fasami'u lahu Dengar Wa ansitu Diam La'allakum turhamun Ketenangan dalam hati Masuknya dari telinga Karena mendengarkan bacaan imam Wajib Mereka didatangkan pada hari itu Kemana Bi jahannam Didatangkan mereka Kedalam neraka jahannam Dimasukkan mereka Saat itu barulah mereka sadar Saat itu barulah mereka sadar Saat itu mereka didatangkan Ke neraka jahannam Saat itu berkata mereka Tapi saat itu tak ada yang dapat Menahan azab Allah Tak ada yang dapat menurunkan Rahmat Allah Karena saat itu Tidak ada yang kuasa Tertahan suara imam Kena membaca ayat azab Makanya saat doa khatam Quran Kita mohon ampun Ampunkan kami ya Allah Ketika membaca ayat azab Kami tidak sedih Ketika membaca ayat rahmat Kami tidak minta ampunan Ampunkan silap salah kami ya Allah Tapi subuh ini Ayatnya panjang Dan kita diingatkan Tentang itu semua Tapi hati yang sedih Perlahan-lahan hilang Karena ditutup dengan ayat Wahai jiwa yang tenang Wahai hati yang bahagia Kembalilah engkau kehadiran Allah Ini bukan negerimu Abdul Somad Kau datang ke Surabaya Hanya sebentar saja Sampai kapan? Sampai besok sore Setelah itu akan pulang ke negeri asalmu Kemana? Riau Pulau Sumatera Terbang dari airport Juanda Nanti saya di mana? Di petrokimia Di masjid apa? Di tanah lapang Stadion sepak bola Nanti malam di mana? Di hotel tidur Besok pagi ke mana? Nanti Besoknya lagi ke mana? Pesantren sidogiri Selesai itu ke mana? Saya begitu ingin ke mana? Kemana? 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 Sampai pada akhirnya selesai Setelah selesai Mau tidak mau Suka tidak suka Siap tidak siap Kau mesti kembali ke negeri asalmu Dan saat itu hati pun tenang Irji'i kembalilah Ila rabbiki radiatan mardiyah Jiwamu dalam keadaan ridha Dan Allah pun meridhaimu Fadghuli fi ibadih Masuklah ke dolar Man hamba-hambaku Wadghuli jannati Masuklah ke dalam surga aku Allahu Akbar Selesai salat Assalamualaikum warahmatullahi Melihat jamaah Menetes air wajah Kenapa kamu menangis? Rasanya saya tak layak Masuk surga Pak Ustaz Doakan saya Pak Ustaz Nanti kalau Ustaz masuk surga Tidak melihat saya Cari saya Pak Ustaz Pede sekali kamu masuk neraka Jangan-jangan ketika di surga Aku mencari Mana jamaah kemarin Ya Allah Malaikat Mana jamaah yang kemarin Minta cari Apa kata malaikat? Dia di atas PPIP Masya Allah Mudah-mudahan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah nanti masuk surga Jannatul Firdaus Betapa indahnya melihat Orang-orang yang berada Di Jannatul Firdaus Kami dari bawah ini melihat dari atas Oh enaknya kalau masuk surga Seperti dalam akwarium Insya Allah Orang yang dalam surga pun melihat ke bawah Mereka juga di dalam surga Tidak ada caci maki Tidak ada ejek mengejek Sekarang orang kan kalau melihat Oh kenapa mereka di atas Maklum datang terlambat Di dunia ini penuh Dan solat subuh Berjamaah Mereka akan datang ke masjid Al-Falah Walaupun merangkak Lumpuh Sakit Dia akan datang Merangkak dia datang Kenapa mereka tidak datang? Karena mereka tidak tahu Kenapa mereka tidak tahu? Pertama Karena memang tidak mau tahu Pertama Tidak tahu Orang tidak tahu Dikasih tahu Tapi ada orang yang tidak mau tahu Orang yang tidak mau tahu Ini susah Lalu kemudian Kita tidak pernah berhenti Menyampaikan Sampai akhirnya Apa balasan yang disediakan Allah Aku sediakan untuk hamba-hambaku Yang soleh-soleh Kenikmatan yang belum pernah dipandang mata Belum pernah didengar telinga Wala khatara ala kalbi bashar Belum pernah terlintas di hati manusia Kenikmatan Mudah-mudahan kita mendapatkannya InsyaAllah Berapa yang hadir subuh ini Pak kira-kira Lima ribu orang Ustaz Somad Itu yang ngomong bukan saya Pembawa acara Mengatakan subuh ini Ustaz pembimbing pembina kita Mengatakan Subuh ini Lima ribu orang Seorang seorang percaya Hitung sendiri Nanti bawa alat zikirnya Berdiri di pintu Sici Loro Telur Papat Limoh 6 pintu Walu Songo 10 Hitung semua Titir tidak perlu menghitung itu Tapi ini perlu untuk membangkitkan semangat Ambil foto dari atas Ambil dari belakang Ambil dari situ Tunjukkan kepada mereka yang tidak solat subuh Ini loh Kami tadi solat subuh Berjamaah Lalu orang itu melihat Wuh Wakeh tenang ya Wah untung saya tidak datang Sebab kalau saya datangkan Yang lain tidak kedapatan Cara pandangnya itu sudah error Mindset Mind otak Set setan Otak setan Nakanya dikeluarkan setan dari otak Bagaimana caranya Datang ke masjid Yang ngeluarkan siapa Muazzin Ketika azan dikumandangkan Maka bersih kepala-kepala itu dari syaitan Didengar suara Allahu Akbar Allahu Akbar Keluar dia semua Maka mulut mengatakan Allahu Akbar Allahu Akbar Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Masuk ke dalam telinga Keluar dia dari kepala Keluar dia dari hidung Keluar dia Ketika air dimasukkan ke hidung Kumur-kumur Istinsyak Istinsyak Keluarnya Semuanya Keluar dari celah-celah Jadi jemari Keluar Masuk ke dalam masjid Apa kata malaikat Allahumma gafirlahu Rahmati dia Allahumma rahamku Rahmati dia Ampunkan dia Rahmati dia Malaikat senantiasa Mendoakan orang yang dalam masjid itu Rahmati dia Ampunkan dia Rahmati dia Ampunkan dia Rahmati dia Ampunkan dia Sampai kapan Sampai orang yang dalam masjid itu Melakukan dua Yahyan salib Keluar dari masjid Sampai dia pulang Berhenti malaikat Mendoakan Awyahdas Atau berhadas Maka yang berhadas Segera berwuduk Jangan ditahan Jangan gara-gara Ustaz ngomong Siapa yang wuduknya Batal Malaikat berhenti Mendoakan Akhirnya dia tahan Rampai biru Mukanya menang Pas sudah mau pulang Baru Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau mau tenang Datanglah ke masjid Alhamdulillah Pak Ustaz Saya sedang Sejak ke masjid ini Tenang Kenapa Debit kolektor Ngejar-ngejar Direkat apa Itu motor saya Coba Ustaz Dengar koleksannya Apa bunyi Dikejar-kejar Debit kolektor Akhirnya mereka ngejar Masuk ke masjid Debit kolektor Nyari ke mal Nyari ke gedung Gak ketemu Kenapa Debit kolektor Gak ke masjid Rupanya Ketemu sama Debit kolektor Sari Lari ke masjid Dia sudah duduk Haa Apa Ibu yang dimuliakan Allah Tidak ada ketenangan Selain daripada Datang ke masjid Tidur di rumah Tidak pernah ke masjid Memandang ke atas Stres Kenapa Triplek sudah mulai Kita cabut Waduh Piyeki Tenggonek Wisma Sang Sunda Pelapon Ini Triplek sudah mulai Copot Mandang ke sebelah Yang dulu Imut-imut Sekarang Tetangga Sudah ganti Yang baru Ibu mulai marah Ustaz Somat Kalau ceramahnya gini Pulang Aja Kenapa Ibu yang dimuliakan Tetangga Yang ganti Baru tadi Karena yang lama Sudah meninggal Dunia Jangan cepat-cepat Ojo ke susu Jangan segera marah Tahan La taubok Dimana ketenangan itu Datang Ke masjid Langkah pertama Menghapus dosa Langkah kedua Menghapus dosa Langkah ketiga Menghapus dosa Langkah keempat Menghapus dosa Terus Datang ke masjid Pesan saya Ustaz Somat Jangan Sampai Ustaz Enggak Olahraga Usahakan Jalan kaki Sehari 30 menit Kalau Ustaz Mau sehat Saya khawatir Nanti Ustaz Drop Ceramah Tumbang Adakah Kekhawatiran Ustaz Somat Kalau Tumbang Mati Tidak Karena Satu Somat Mati Meninggal dunia Akan digantikan Remaja-remaja Dari Al-Falah Tadi Mereka Akan berdiri Tegak Apa yang dikhawatirkan Ustaz Somat Kami cuman sayang Sama Ustaz Dan kami Bukan khawatir Ustaz mati Kalau mati Langsung kami kuburkan Yang kami khawatirkan Setengah mati La yamutufiha Wala yahya Enggak hidup Enggak mati Itu yang kami khawatirkan Ustaz Maka Ustaz Harus lari Satu hari Setengah jam Masya Allah Subhanallah Berapa menit Kamu katakan Harus lari Satu hari Setengah jam Subuh Sepuluh menit Zuhur Sepuluh menit Asar Sepuluh menit Maghrib Sepuluh menit Isya Sepuluh menit Sudah lima puluh menit Jalan kaki Lebih dari setengah jam Siapa itu Orang yang dari rumahnya Jalan kaki Alhamdulillah Langkahkan kaki anda Sepuluh ribu langkah sehari Kalau tidak Anda akan terkena Osteoporosis Nabi sudah ngajarkan Jalan kaki itu Sejak 14 abad Yang laju Sebelum Osteoporosis Itu lahir Nabi sudah ngajarkan Jalan kaki Mas Makanya jalan kakilah Dari rumah Tapi jalan kaki Yang masuk akal Masa dari Gresik Jalan kaki Alhamdulillah Ustaz Saya jalan kaki Lihatlah Sehat Banyak saya lihat Musim dingin Cuacanya 9 derajat Celsius Orang Australia Jalan kaki Jalan kaki Dingin 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 Saya aja pake jaket Eh dia pake celana pendek Kalau laki-laki Gak apa-apa Perempuan Untung saya Gak ngeliat Loh Ustaz kok tau Ada yang cerita Ketauan Ustaz bohong Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Semua yang disuruh Nabi lakukan Loh lalu kami yang naik motor Tadi Pak Ustaz Yang naik motor juga Dapat pahala Setiap tetes bensinnya Diberikan pahala InsyaAllah Banyak yang bilang amin kan Yang bilang amin Pasti naik motor Amin Takut dia gak dapat pahala Udah Udah Pertamak Gak dapat pahala Dapat Jangan takut Sebesar biji sawi Dengan solat berjamaah di masjid Kita bisa jadi tahu Bahwa bacaan kita Selama ini Benar atau salah Saya di belakang imam Saya dengar bacaan Oh ternyata Saya selama ini Keliru Dengar bacaan imam Selama ini Kita menyangka Kita di masjid kita Sudah mantap Betul Karena kenapa Makmumnya Cuman istri sama anak Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Ternyata Sampai di masjid Oh saya salah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Oh gitu Ujungnya itu Ibarat bawa motor Alamin Ini Emang pembalap Al-Quran itu ada bahasanya Ada maqarijul hurufnya Ada tahsin tajwidnya Selama ini merasa Bacaannya sudah panjang Wah ya Pak Ustaz Kalau jadi imam Ayatnya apa Ternyata Ternyata begitu mendengar Amma yatasa'alun Selembar setengah Dari sini Bapak diketerbilkan Wah Lihat Bapak Tadi waktu kita Sholat subuh Di Al-Falah Apa rokaan pertama tadi Nggak ingat Saat pertama Rukaan kedua Al-Fajr Itu yang kami baca tadi Mas kemarin Coba Tiap malam Akhirnya bangkit Semangat baru Bapak pun mulai Kalau begitu Hari Sabtu Hari ini libur Saya harus menghapal Ar-Rahman Langsung Ar-Rahman Nanti malam Mereka Salat tahajud Wainil ma'adubi alaihim Waladhaan Lih Amin Ar-Rahman Kata sui istri Masya Allah Dia yang Al-Lama Al-Quran Kalaqan Insan Al-Lama Gulbayan Allahu Akbar Mas Buat cepat sekali Mas Soalnya aku terlalu larut Dalam ayat ini Masya Allah Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan solat Berjamaah di masjid Maka kita Mendapatkan Doa mustajab Doa yang mustajab Kapan itu Doa di tengah Orang ramai Diaminkan oleh Para malaikat Dengan Bersolat di masjid Majatah ma'akamun Fibaitin Min buyutilah Sekerompok orang Berkumpul di rumah Allah Yatsluna kitab Allah Membaca ayat-ayat Allah Kwayatada rasulna hu Fima bayinahum Mengkaji isinya Yang dilakukan Cuma tiga Berkumpul di rumah Allah Membaca kitab suci Allah Mengkaji isinya Allah balas Dengan empat Nazalat Alaihimu Sakina Diturunkan ketenangan Kedalam hati Mereka diliputi rahmat Kasih sayang Allah Mereka dikelilingi oleh Para malaikat Ini masjid ini Dikililingi oleh Para malaikat Amin Yang keempat Wazakarahum Keutamaan orang Yang ngaji di masjid Oh itu iya Makanya ke masjid Supaya otak enti Gak macam-macam Ke masjid Yang gak ke masjid Pasti tersinggung Ustaz takut Biar aja Orang tersinggung Cepat mati Seumur-umur Gak mau ke masjid Paling ke masjid Waktu mudik Pulang Ramadan Jangan lupa Hari ini Sudah tanggal 12 Sya'ban Ini 12 Sya'ban Tinggal 18 17 hari lagi Kita akan masuk Ramadan Orang pun ramai-ramai Nanti ke masjid Melimpah ruah Sampai masjid-masjid itu Pakai Tenda-tenda Ditambah Penyewaan Tenda Yang selama ini Tenda untuk pesta nikah Walimah Mulai pindah ke masjid Pada malam 1 sampai 10 Habis itu tenda dibuka La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tapi masjid Al-Falah Belum Ramadan Sudah begini ramainya Apalagi Ramadan Nanti Allahu Akbar Ustaz dari tadi Ustaz sudah ceramah 40 menit Tadi saya ceramah Pas jam 5 Sekarang 5.40 Ustaz dari tadi Ceramah kok Nggak ada takbir Biasa pun ceramah itu Allahu Akbar Allahu Akbar Itu untuk membangkitkan semangat Di Al-Falah Untuk apa lagi Orang dari tadi semangat Terus Saya biasanya takbir itu Kalau ada jamaah yang Nah itu nggak usah lihat Habis Begitu juga Bapak Nggak perlu komando dari saya Begitu melihat ada sebelah Langsung Allahu Akbar Nggak perlu dari saya Itu ada sebut Allahu Akbar Cuman kita yang sudah Allahu Akbar Hati-hati juga Setelah takbir Jangan ngantuk Takutnya kita Dibalas kawan Allahu Akbar Tapi insya Allah Walaupun dia Balas-balasan Balasannya Karena Allah Karena cinta dan sayang Setelah itu Dia tersenyum Oh Tadi kamu kan Iya Saling berbalas Allahu Akbar Dengan solat berjamaah Mendatangkan ketenangan Musafah Assalamualaikum Pak Haji Assalamualaikum Pak Ini ketua masjid kita Ustaz Somad Sehat Pak Ini bagian pendaharanya Ustaz Ini bagian pemudanya Ustaz Ini pembinanya Pak Ustaz Alhamdulillah Mamin muslimah Ini ada dua orang muslim Yang bertemu Bertatang buka Waya tasafa'ani Berjabat tangan Allah turunkan Ampunan-ampunan Tasaqatat zunuhuhuma Gugur dosanya Kama tasafa'at zunuh Aku rakus sajar Sebagaimana gugurnya Daun kayu yang kering Dihembus angin Begitulah Diampunkan Allah Gugur dosa-dosanya Naka salaman Assalamualaikum Saya dari pintu tadi Assalamualaikum Assalamualaikum Apa itu Ustaz Somad Kayak pejabat artis aja Kami mau salaman Gak bisa Mohon maaf Karena ini untuk menjaga Ustaz ini orangnya kurus Nanti kalau semua narik Khawatirnya copot Itu maka dijaga Bukan tidak ada niat Macam-macam Makanya selalu penjaga Oh jangan ditarik ya Jangan ditarik Jangan Mereka khawatir Tapi insya Allah Niat kita semua Bermusofah Berjabat tangan sampai Dengan berjabat tangan itu Melihat mata Melihat wajah Melihat raut mata Melihat tatapan Benerata jendela jiwa Nakanya kita tidak bisa melihat jiwa orang dari gambar Karena beda yang ada di gambar Kan beda kan Beda Disini kok putih Photoshop punya kerja Photoshop diolahnya Wah Hadirilah Tablik Akbar Al-Falah Surabaya Sabtu 28 April Present by Suara muslim Pakai bahasa inggris Luar biasa Disponsori oleh Ustaz Abdul Soman LCBA Safari Da'wah Setahu saya Safari itu baju yang disafari Mestinya tidak safari Coco Da'wah Bapak Ibu yang dimulakan Allah SWT Maka muncul ketenangan Dari mana Masjid Sabah atun ada tujuh golongan Yuziluhumullah Mereka akan dinaungi Allah Kapan Nanti ketika tidak ada atap Tidak ada tempat berlindung Tidak ada payung Tidak ada tenda Tidak ada rumah Tidak ada kantor Tapi ada yang dapat naungan Sehingga tidak panas Di padang mahsyat Siapa diantaranya Rajulun qalbuhu muallakun fil masajid Orang yang hatinya tergantung Di masjid Badannya boleh di pasar Badannya boleh di ruku Badannya boleh di kantor Tapi hatinya di masjid Maka orang yang badannya di kantor Hatinya di masjid Tinggal panggil saja Tinggal di meskol Di miskol sama muazzin Langsung datang Dipencet Gimana muazzin miskolnya Hai alas salah Langsung dia datang Tidak tahan Dia mendengar panggilan itu Ti Langsung datang Tapi kalau sebaliknya Badannya di masjid Hatinya di mall Badan di masjid Hati di mall Itu yang garuk-garuk kepala Jam berapa selesai Berikut ini Kita dengarkan Kultum zuhur Yang disampaikan oleh ustad Di kantor Banyak tugas Di jalan Tadi kena tilang Di rumah Menghadapi security Kejam Eh ustad ini Lagi pelengkap Penderitaan Ustad pun Ceramahnya Tidak pula Mendatangkan ketenangan Neraka jahat 6 Meraka Kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu Maka Tidak ada jalan lain Ke masjid Ke masjid Alhamdulillah Ustadz Saya selalu ke masjid Jam 1 Jam setengah 2 Saya di masjid terus Kenapa Tur Jangan tidur di masjid Sudah ditulis Sama pengurus Stiker Jangan tidur Di masjid Apalagi tidurnya Telungkup Mences Jatuh ke tempat sujud Padahal disinilah Orang paling lama Berdoa Di tempat sujud Seorang hamba Paling dekat Dengan Allah Bukan ketika Di pintu Ka'bah Bukan ketika Di makam Ibrahim Orang paling dekat Dengan Allah Wahua Sajid Ketika dia sedang sujud Allahu Akbar Sujud terakhir Imamnya Lama Na'mum Nahan nafas Oh gitu banget Allahu Akbar Na'udzubillah Naka jangan tidur Di masjid Kalaupun mau tidur Juga di masjid Telentang Yang satu itu Lumpur Di luar Emperan kan ada Ini karpet Bayangkan repotnya Nyuci karpet ini Berapa Dibawa ke Dorsmir Tempat nyuci mobil Itu pun musim panas Kalau gak kering Satu hari Bau kambing Semuanya Na'udzubillah Ini masjid Susah ngurusnya Ini masjid Sudah bagus Sudah rapi Kipas anginnya Dimana-mana Kemana menghadap Kipas angin Bagus Kipas Kipasnya pun adil Ada kipas itu Kesana Tapi Macem saya lah Dari tadi Kesana 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 Dan macam Kipas angin juga Ustaz Bapak ibu yang dimulayakan Allah subhanahu wa ta'ala Ustaz Abdul Somad Ngajak orang ke masjid Gak pernah Ustaz Abdul Somad Hanya menceramahi Orang yang sudah Masuk ke masjid Setelah mereka Masuk ke masjid Bagulah Ustaz Somad Tampil Assalamualaikum Warahmatullahi Wawarakatuh Tapi nun di luar sana Ada saudara kita Dia tidak LCMA Dia tidak doktor Dia tidak profesor Dia tidak dari Al-Azhar Qairo Dia tidak siapa-siapa Dan bukan siapa-siapa Tapi pahala dia jauh Lebih besar dari Abdul Somad Dia hanya mengetuk pintu rumah tetangganya Assalamualaikum 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 Nuan sewo ya mas Ayo lu ngonang masjid Jangan ajak aja saya ke masjid Kamu belum lahir Rumah saya sudah disini Pernah ke masjid Belum Besok dia datang lagi Kamu jangan ajak saya ke masjid Kalau tetap ngajak saya Awas kamu besok Saya laporkan Kena KUHP Pasal Piroh Langsung nanya ke pengacara Assalamualaikum Pak pengacara Orang yang ngajak-ngajak ke masjid Itu bisa kita jerat Pasal keberapa ini kira-kira Besok datang juga lagi Assalamualaikum Pak Kamu kan sudah dua hari Saya kasih tau Jangan ngajak saya Tapi ini hari ketiga Ayo melu Alhamdulillah Berapa banyak orang ke masjid Kena ini yang ngajak Yang dulu dicacimaki Yang disumpah serapah Yang dikatakan aliran sesat Tapi akhirnya setelah mereka datang ke masjid Barulah Abdul Somad ceramat Dan orang tidak pernah memuji dia Apa kata orang Tadi tablik akbar di alfalah Masya Allah Ramai Kenapa? Karena ada Abdul Somad yang ceramat Abdul Somad pun hidungnya mengembang Sebesar terowongan minah Gara-gara saya Gara-gara saya orang ramai Na'uzubillah Bukan karena engkau Abdul Somad Tapi karena ada orang yang namanya tak dikenal Tiap hari dia mengajak orang ke masjid Tidak ada yang mengenal dia Dia tidak masyur di Youtube Orang tidak mengenalnya di Facebook Tapi catatan malaikat Tiap hari malaikat habis sholat subuh naik Apa kata malaikat? Langit penjaga langit Dia yang amalnya kau catat tadi Iya Asar Malaikat itu terbagi dua Malaikat yang dari tadi malam Menjaga sampai subuh Malaikat yang menjaga siang pun ikut bersama Solat subuh bercamaah Bertemu berkumpul mereka Kau lihat hamba Allah yang ini Biar tadi datang subuh Dan nanti asar kau akan melihat dia lagi Mereka bercerita Malaikat membicarakan namanya Malaikat menyebut-nyebutnya Malaikat tiap hari mencatatnya Tapi manusia tak pernah memperdulikannya Tapi ada orang-orang yang disebut-sebut Ditulis koran Ditulis majalah Ditulis website Tapi malaikat tak pernah mencatat amalnya Karena dia ria Karena dia hasad Karena dia sumah Doakan Ustaz Abdul Somad Selamat dari penyakit-penyakit itu Doakan Saya selalu mendoakan Ustaz Kamu doakan apa saya? Ya Allah Gemukkan Ustaz Somad Tambah lagi doanya Ya Allah Selamatkan Ustaz Somad Daripada penyakit haki Penyakit ria Penyakit sumah Penyakit ujub Merasa diri lebih hebat Merasa diri lebih besar Merasa sombong Merasa terkabut Dan yang paling penting Mati dalam keadaan husnul Matikan Ustaz Somad Dalam keadaan husnul khatimah Jangan sekarang Kita masih ada jadwal sampai besok siang Jam 4 besok baru saya pulang Doakan aja sampai jam 4 besok Ada juga yang ngaminkan Bapak ibu yang dimulakan Allah Kebersamaan kita ini sampai kapan Kami sedih Ustaz Nanti Ustaz habis ceramah pulang ke Riau Sumatera Kami di Surabaya Kita tidak pernah putus kontak Karena orang beriman selalu bersama Orang beriman akan tetap bersama Dengan yang dia cintai Sampai di pintu surga Masuklah kalian ke dalam surga Kalian sudah buat baik Masuklah ke dalam surga Apa kata mereka Ya Allah Mana kawan kami yang dulu Sama-sama sholat subuh di Al-Fala Ya Allah Mana mereka yang sama dengan kami Deklarasi anak-anak muda itu kemana Ya Allah Kenapa mereka tak ada sekarang Alhamdulillah Tapi jangan hanya deklarasi Saya pernah juga ikut ormas Pernah ikut kelompok kajian Pernah anak muda Ustaz tolong besok Batiknya dijahit ya Dikasih batik satu meter setengah Jahit Habis itu akan datang ketua dari Jakarta Foto bersama Di hotel Foto bersama Setelah itu tidak ada kegiatan Wal awal wal akhir Yang pertama dan terakhir Setelah lima tahun baru diundang Apa? Laporan pertanggung jawaban bendahara Kegiatannya mana? Kita tidak perlu action Tapi ini juga perlu deklarasi Supaya anak-anak muda tahu Acara subuh ini Diliput oleh salah seorang sahabat yang datang jauh dari Sentul Az-Zikrah Bapak ibu tahu Mereka streaming Streamingnya berapa? Oh banyak ini streaming Kamera, kamera, kamera Rekam Ada yang streaming Ada yang Instagram Ada yang Youtube Ini dilihat orang Maka anak-anak muda pengurus masjid yang selama ini bingung Gimana ini menangani anak-anak muda ini? Gimana ini buat anak muda supaya rajin ke masjid? Kalian jangan bingung Datang saja Studi banding ke Al-Falah Surabaya Datang kembali Lihat anak-anak muda tadi Masya Allah Bulan depan mereka pun datang Bertanya ke Pak Ketua Pak Ketua Mana anak-anak muda yang kemarin acara subuh itu? Kok zuhur ini tidak ada? Mereka datangnya subuh saja Loh Zuhur mereka tidak ke masjid? Zuhur mereka sholat di masjid Di kampus masing-masing Dan mereka menjadi imam di kampus-kampus mereka Mereka ustadznya? Tidak Mereka SAG, Sarjana Agama Bukan Mereka LCMA? Tidak Detail mereka apa? Sarjana Teknik Sipin Mereka apa? Teknik Industri Mereka serjana apa? Sarjana Hukum Mereka apa? Fakultas Kedokteran Tapi mereka bisa menjadi imam Untuk dunia dan di akhirat Mertua mana yang tak senang menerima Masya Allah Ustaz kok cerita mertua? Kalau orang tua senang pada anaknya itu biasa Dia yang melahirkan Dia yang menyusukan Dia yang ngasih makan Dia yang nyekolahkan Dia senang Biasa Tapi ada orang yang luar biasa Tidak pernah melahirkannya Tidak pernah membesarkannya Tidak pernah menyekolahkannya Tiba-tiba langsung mendapatkannya Siapa yang tak senang? Betul apa betul? Kan banyak yang mau menginginkan kalian Ini sudah saya iklankan Tidak juga laku Tidak pernah menunggu Tidak pernah menunggu Carilah menantu yang ke masjid Carilah menantu yang Salat berjamaah Panjang umur Sehat badan anak Mulai besar Umur 18 19 19.20.21.22.23 Sarjana Habis itu dia mulai kerja 25 mau menikah Akhirnya yang dicari itu apa? Fit and Properties Syarat pertama Menantu adalah remaja masjid Itu yang dicari Ini dicari mantu yang mobilnya besar Mewah Ternyata rental Cari menantu yang tegap gagah perkasa Rupanya homo Cari menantu yang katanya Luar biasa kaya Uangnya banyak Tidak berseri Ternyata koruptor Saya sudah banyak perempuan-perempuan Yang cerita ke saya Tidak langsung Dikirim WA berkirim Tidak tahu dia dapat nomor saya dari siapa Ustadz Somad Gimana keadaan kami ini Pak Ustadz Rumah kami memang mewah Megah keramiknya mahal Mobil cukkan cuma 1,2,3 Tapi saya risau Karena suami tidak sholat Kamu nikah dari dulu? Iya Dulu waktu awal nikah Dia tidak sholat? Tidak juga Kenapa kamu terima? Saya pun juga tidak sholat waktu itu Tapi akhirnya saya merasa Hidup ini hampa Liburan ke danau sudah Keluar negeri sudah Tapi jiwa ini kering Ustadz Akhirnya saya ikuti pengajian Ustadz Sering kamu ikut kajian saya? Iya Kok tidak pernah saya lihat wajahnya? Streaming saja Ustadz Akhirnya saya ikuti terus Saya mulai sadar Akhirnya saya taubat Saya mulai baca Quran Saya mulai sholat sunat taubat Saya mulai ngaji Tapi suami sampai sekarang belum juga Pak Ustadz Gimana nih Pak Ustadz? Kita doakan sama-sama Mudah-mudahan suami-suaminya dapat hidayah InsyaAllah Kamu? Saya Pak Ustadz sudah ke masjid Terus istri saya sampai sekarang belum mau juga pakai jilbab Pak Ustadz Mudah-mudahan dapat hidayah juga istrinya insyaAllah Kamu? Saya Pak Ustadz sampai sekarang belum beristri Pak Ustadz InsyaAllah mudah-mudahan dipertemukan Allah Datang yang satu lagi saya belum punya anak sampai sekarang Pak Ustadz Umur berapa? Empat puluh InsyaAllah saya doakan punya anak Istrinya belum jumpa Pak Ustadz InsyaAllah kami doakan semuanya Dimana itu? Di masjid Kenapa selesai acara pengajian selalu masjid ditutup dengan doa? Karena di masjid itu hadir malaikat-malaikat Mana malaikatnya? Mana? 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 Orang yang nanya malaikat Itu perlu ditempeling wajahnya Nanti kalau ada orang nanya Mana malaikat? Mana malaikat? Mana? Tempeling wajahnya Terlopak Sakit? Sakit Mana sakitnya? Mana? Mana sakitnya? Mana? Bisa kau tunjukkan ini sakit? Mana? Ada sakit Ini merah Itu warnanya merah Sakit itu letaknya dimana? Belum terasa? Belum? Sampeling sekali lagi Lopak Mana sakit itu? Mana? Mana? Mana tahu ada yang nantang-nantang Mana malaikat itu? Gitu caranya Tapi kalau yang badannya kecil Kalau yang tegap Jangan Saya gak tanggung jawab Ustadz ini memang Ustadz yang mengajarkan kekerasan Ini betul-betul Ustadz radikal Radikal mana? Orang cerita tentang nempeling Kok radikal? Radikal itu meledakkan Baru radikal Kalau gitu yang main mercun Nia Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Mulai dari subuh Ini agak panjang dari subuh Dari subuh ke zuhur Oh ini panjang ini Dari jam berapa nih? Jam 6 Jam 7 Jam 8 Jam 9 Jam 10 Jam 11 5 jam Hati mulai risau Gelisah Datang lagi ke masjid Zuhur di Surabaya Jam piram Jam 11 30 Jam 11 15 Mulai mendekat ke masjid Alhamdulillah Motornya kebetulan Motor syariah Sehingga begitu Jam 12 Bawaannya mau ke masjid Alhamdulillah Melok sendiri Asal nampak masjid Ada juga motor ini Modelnya Asal nampak karaoke Melok aja Ini namanya Motor Amaratum bisu Tapi kalau ada motor Yang mau ke masjid Inilah motor Mutmainnah Jangan dijual Berapapun orang beli Jangan dijual Kenapa? Inilah yang membawa Ke surga Insya Allah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih.